Halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my YouTube channel Sivia Salli Rovia Oke guys Jadi sebelum kalian masuk ke video aku pasti udah liat thumbnail dan juga judul Nah jadi di video kali ini dia pengen kasih tau kalian tutorial bikin memo ataupun note Yang bisa ditampilin di wallpaper handphone kalian Ini menurut aku penting banget buat temen-temen terapin Kayak berdasarkan pengalaman pribadi ya guys Aku tuh sering banget kayak kelupa gitu loh Padahal aku juga gak terlalu pelupa sih tapi setengah lah Membelakan diri namanya Ininya lumayan pelupa kayak tugas minggu depan tuh apa aja ya Terus deadline-nya kapan aja ya Terus besok ada kegiatan kampus apa aja ya Gitu kayak sering lupa gitu Padahal udah aku tulis Udah aku catet di selembar kertas Dan aku tempelin di tembok dekat meja belajar aku Tapi kan aku kayak 24 jam Stay terus di depan meja belajar kan Dan gak mungkin aku ngeteng-neteng kertas kemanapun aku pergi Kayak ya keselit lah atau gimana Nanti takutnya Nah jadi kayak aku mikir handphone ini salah satu rangkat yang memang bener-bener Kita bawa kemana-mana gitu kan Mungkin dari temen-temen ada yang bawa handphone di kamar mandi Tapi kalau aku enggak sih Kayak enggak segitunya juga gitu Kalau di kamar mandi ya enggak bawa handphone Kayak takut nyemplung juga kan Nah jadi kayak kepikiran gitu Gimana ya aku caranya bikin memo atau note gitu yang bisa aku pasang di wallpaper gitu Dan aku cari-cari cara dong Dan aku cari aplikasi-aplikasi yang ngebantu aku Buat ngewujudin atau merealisasikan Solusi yang aku dapet itu Dan alhamdulillah dapet guys Langsung aja ya kita ke tutorialnya Oke let's go Nah jadi pertama kalian harus punya dulu guys Aplikasi yang ngebantu kita buat bikin note itu Dan buat temen-temen yang belum punya silahkan aja download di playstore Nah namanya aplikasi Aplikasi namanya Aduh gimana sih Aplikasi yang namanya Cumo ataupun Kumo Aku enggak tahu ini cara bacanya gimana Intinya gitu Yang ada logo stiker pink, biru, kuning dan juga Totska Nah ini berhubung aku udah punya kan Temen-temen langsung aja kita buka aplikasinya Nah jadi berhubung aku udah pernah buat note sebelumnya Ini aku ada tugas kuliah UAS semester 4 gitu Nah buat temen-temen yang baru pertama kali buat Langsung aja kalian lihat bawah Itu ada tulisan create Terus ada tanda gambar pensil Kalian klik aja Klik Nah ini aku kasih tahu kalian ya Kalian lihat sebelah kiri pojok Nah itu ada gambar emoticon Itu kalian klik dulu Nah disini kalian pilih aja karakter-karakter yang pengen kalian pakai Atau sesuai selera kalian lah ya Disini banyak banget sih Nih Terus disampingnya juga ada kayak boneka kelinca atau apa ini Terus banyak juga ada flower Ada jam ini Cantik-cantik kan Lucu-lucu banget gitu Sesuaikan dengan selera kalian aja Uh serem banget ini Lucu-lucu banget Kalau ada yang suka simple juga kayak gini juga gak apa-apa Nah via pengen bikin yang Kayaknya ini lucu deh Lucu banget Nah terus disamping tanda emoticon itu ada kayak huruf A besar huruf A kecil Nah disini tuh kayak ada ukuran huruf yang kalian pengenin gitu loh Jadi ada yang X-X small Kecil 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 Medium Large Besar ya Jadi ada yang kecil Sangat secil Sedang kecil Medium Medium Tengah-tengah gitu kan Sesuaikan aja Nah terus sebelahnya itu juga ada paragraf Jadi kalian mau posisi tulisannya tuh Mau Ke pojok Kiri Atau mau ke tengah Atau mau pojok kanan Atau mau di tengah-tengah tapi pojok Atau mau di tengah-tengah tapi Yaitu gitu Sesuaikan aja Sesuai ke keinginan kalian Aku pilih yang pojok kiri aja ya Karena aku biasanya pakai yang pojok kiri Nah Untuk disini Kalian bisa untuk Milih Color Tinta Yang kalian inginkan Kalian geser-geser aja nih Oke Ini kalian milih aja Aku kayaknya suka yang warna ini Dan aku Oh aku mau biru aja deh Biru-biru Cantik biru Oke Aku klik ya Oke langsung aja Kalian mau nulis apa Disini aku mau tulis Was Was Master Master 4 Jadi disini aku Tulis ya Iya guys Nah Nomor 1 Nomor 1 Akuntansi Itu 2 MK Penganggaran Terus yang ketiga Ada MK Apa sih itu Riset Operasi Terus yang keempat Ada MK Management Oper Management Operasional Oke Inilah contoh aja ya guys Nah Kalau udah nih Kalian bikin kayak gini Ini kan bisa diatur tadi kan Small Atau kecil Atau mau gede Gitu kan Disini aku yang sedang aja Small kecil Nah Kalau udah klik Kalian pojok atas Itu kan ada kayak tanda centang Kalian klik aja Nah ini kan ada tulisan save Nah ini udah ke save kan Terus selanjutnya Teman-teman Kalau kalian udah Nulis ya Kalian keluar Dari aplikasi Nah terus ini Posisi ada di depan Wallpaper Ya Kalian Tekan Wallpaper kalian Lama-lama Terus kayak aja muncul Kayak gini kan Ada wallpaper Tema Baik Terus ada pengaturan layar depan Gitu kan Kalian klik Yang ini Baik Entah ini bacanya Gimana Pokoknya itu Ya Yang ada kayak kotak-kotak Tiga Ini Sebelah Tulisan tema Oke Kita klik Nah disini Ada pilihan kan Ada pilihan Mau cuaca Scamner Chrome Juga catatan Atau ini Ini Nah disini Ada tulisannya Cumo Aplikasi yang kita pakai Buat Nulis memo Tadi kan Kita klik Nah disini Tadi kan berhubung Memo yang aku bikin Itu ada Memo Kan tadi ada Memo To do Dede Kita pilihan Cumo yang memo Kalian klik Tekan Ketuk dan tahan Oke Nah Langsung kebuka kan Nah disini ada kayak select memo Disini tuh ada Tulisan UAS semester 4 Tugas kuliah UAS semester 4 Nah tadi kan aku bikin yang UAS semester 4 ya Yang mana ya Aku Oh yang paling atas Oke Kalau udah ini kalian bisa atur Apa sih namanya Transparatnya Bisa diatur Terus save Tara Jadi Nah ini bisa kalian kayak giniin Bisa diginiin Bisa diginiin Sesuai selera kalian Oke guys Cantik kan Oke kita geser Nah jadi Kalau kayak gini Bakalan kayak Selalu inget gitu Selalu kalau misalkan kita lagi Mau buka handphone Kayak Oh iya ada UAS semester 4 besok Hari Tinggal kalian tambahin aja Nanti manajemen Akuntansi Hari apa gitu Wow Kayak gini teman-teman Cantik kan Oke teman-teman Kayaknya cukup sekian Tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya Thank you very much For watching my video Buat teman-teman Yang belum subscribe Tolong di subscribe Biar kalian dapet notifikasi Setiap aku tuh Upload video terbaru gitu Dan klik tombol loncengnya juga Biar tambah dapet notifikasinya Oke Thank you Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh